Halo selamat berjumpa kembali bersama saya di channel saya L tutorial kali ini saya disini mau memberikan sebuah tutorial atau cara ya cara untuk mengetes sebuah transistor transistor ini transistor MOSFET yang tipennya 7N65C jadi transistor ini transistor MOSFET beda dengan transistor-transistor yang lain ya untuk cara pengecekannya jadi biar tidak ketinggalan cara pengecekannya jangan di-skip ikuti sampai selesai dan jangan lupa bantu saya untuk subscribe biar saya lebih semangat membuat video selanjutnya dan like atau comment mau apa yang mau ditanyakan boleh atau mau minta saran seperti apa Nah untuk pengecekannya saya disini menggunakan multimeter digital karena saya mempunyainya cuma multimeter digital jadi eh kalian bisa pakai analog sama saja bisa pakai digital juga yang terpenting masih nyala dan eh selektor ohm nya ini masih berfungsi ya yang om nah yang om ini yang ini masih berfungsi Hai jadi untuk pengecekannya Hai simak terus ya di video saya Hai jadi begini teman-teman cara pengecekan transistor itu jenisnya MOSFET 7N65C kita menggunakan multimeter digital ya karena saya punya multimeter digital tapi sama saja teman-teman mau pakai multimeter digital atau analog yang penting kita pakai selektornya kita taruh di selektor ohm jadi langkah pertama kita pahami dulu transistor itu jenisnya MOSFET atau transistor lainnya kalau transistor MOSFET dia cuman ada satu nilai yang maksudnya cuman ada dua kaki yang terhubung yang menghasilkan sebuah nilai resistansi ya jadi lainnya enggak ada kalau semisal ada yang short lebih dari satu maksudnya ada nilainya lebih dari satu berarti dia udah rusak ya teman-teman jadi kita coba cek transistor ini masih bagus atau enggak sekarang transistor ini memiliki tiga kaki ya GDS transistor ini memiliki tiga kaki GDS dia yang seharusnya kalau yang tipe transistor 7N65C ini harusnya kalau masih bagus itu dia nilainya pas waktu kak apa prop multimeter hitam itu di kaki D dan prop merah itu di kaki S dia harusnya menunjukkan resistansi jadi yang menunjukkan resistansi cuman seperti itu kalau lainnya harusnya tidak menunjukkan resistansi kita cek ya teman-teman sekarang prop merah kita hubungkan ke kaki D G kaki G ya ini kaki paling kiri atau nomor 1 terus prop hitam atau negatif kita hubungkan ke kaki D atau nomor 2 dia di multimeter tidak menunjukkan sebuah nilai berarti masih bagus untuk langkah pertama langkah kedua prop hitam ini kita geser ke kaki S dia tidak menunjukkan nilai juga berarti masih bagus lalu langkah ketiga kita balik prop hitamnya kita taruh di kaki G atau nomor 1 lalu prop merahnya kita taruh ke kaki nomor 2 atau D dia tidak menunjukkan nilai juga berarti ketiga bagus ya langkah ketiga lalu langkah keempat prop hitam masih tetap di kaki G prop merah di kaki S dia tidak menunjukkan nilai juga berarti masih bagus langkah kelima prop merah kita taruh di kaki tengah di D prop hitam kita taruh ke S tidak menunjukkan nilai prop hitam kita taruh ke G tidak menunjukkan nilai lalu kita balik langkah ke enam ya kita balik prop hitam sekarang di tengah tadi kan udah kanan sama kiri ya sekarang kan tengah gantian tengah tadi udah merah sekarang yang hitam prop hitamnya kita taruh di tengah atau di kaki D lalu prop merahnya kita taruh di kaki G atau nomor 1 dia tidak menunjukkan nilai juga ya lalu kita coba selanjutnya prop hitam ini prop merah ini ke kaki S atau nomor 3 dia menunjukkan sebuah nilai 18.7 setiap transistor beda ya berarti dia menunjukkan nilai berarti dia masih bagus kita coba lagi ya hitam di kaki D merah di kaki S dia menunjukkan nilai berarti transistor ini masih bagus transistor ini menurut pengukuran masih bagus transistor ini ya transistor 7N65C transistor MOSFET ini masih bagus terus jadi ini saya beli untuk penggantian sebuah inverter yang di video sebelumnya ya kalau di video sebelumnya itu transistornya rusak jadi ini untuk mengganti sebuah transistor yang rusak di video sebelumnya ya inverter itu ya jadi seperti itu teman-teman cara kita mengetes transistor MOSFET tipe 7N65C seperti ini sangat mudah kan lanjutnya teman-teman transistor kedua ini dia contoh transistor yang mati kalau yang ini tadi pertama kan transistor yang kita udah kita cek dia normal kalau yang transistor yang ini ini transistor yang mati coba kita pastikan ya bener-bener mati atau pura-pura mati pertama prop hitam ke D prop merah ke D prop merah ke S tidak menunjukkan nilai sekarang kita balik prop merah ke G prop merah ke D prop merah ke D tidak menunjukkan nilai prop hitam ke S tidak menunjukkan nilai juga ya lanjut sekarang yang di tengah-tengah prop merahnya ke D prop merah ke D tidak menunjukkan nilai prop merah ke D tidak menunjukkan nilai tidak menunjukkan nilai juga ya sekarang kita balik prop hitamnya ke Tengah ke D atau nomor 2 prop merah ke S tidak nyala prop merah ke G tidak menunjukkan nilai tidak menunjukkan nilai juga ya tidak ada nilai resistansi dari awal pengecekan sampai akhir di transistor ini jadi sudah dipastikan transistor ini sudah mati ataupun putus karena panas yang berlebih atau arus yang berlebih kalau yang normal tadi kan hitamnya hitam ke D merahnya ke S ini dia menunjukkan nilai kalau yang normal tadi ini tidak menunjukkan nilai ya teman-teman jadi ini mati ini ya hitam ke Tengah ke D merah ke S nah dia menunjukkan nilai ini contoh transistor yang masih bagus kalau yang ini tadi ini sudah mati jadi ini masih bagus ini mati ini masih bagus oke jadi seperti itu teman-teman teman-teman untuk pengecekan transistor MOSFETnya gimana teman-teman mudah bukan untuk cara mengecek transistor MOSFET nah untuk pengecekan transistor lainnya bisa ditanyakan di via komentar nanti biar saya coba bikinkan videonya kalau yang ada yang belum tahu atau minta tutorialnya nah terima kasih sudah menyaksikan video tutorial pengecekan sebuah transistor MOSFET minta tolong bantu subscribe ya sama like komen dan nyalakan lonceng biar tidak ketinggalan video dari saya terima kasih mungkin 0 dan scripture b Terima kasih telah menonton!